Dua, sebelum kita lanjutkan, kita murojaah dulu, kita tasrif wazan-wazan, tasrif istilah dari Bap 1. Silakan ditasrif dari Fa'alayaf Ulu, mulai. Fa'alayaf Ulu, A'adhan, Bapak Ibu, Mab Ulu, U'ul, 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 U'ul. Bapu Sani, Bapu Kedua. Bapu Kedua. Bapu Kedua. Bapu Kedua. Bapu Kedua. Ulangi, Bap 4, Bap 4, Fa'alayaf. Ya, Fa'alayaf Ulu. Bap 5. Bap 6. Bap 6. Bap 7. Bap 7. Bap 7. Bap 8. Bap 8. Bap 9. 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 PR-nya, sudah berapa kalimat kemarin? Dua ya. Bab 10, Tafa'ala. Yaitu mentasrip kalimat. Tala'aba sama ya? Satu saja. Tala'aba. Nyaris ikutnya, baik. Tala'aba, yuk, tasrip, sama-sama. Baik, satu kalimat itu ketemu berapa? Paling banyak berapa? Ada yang ketemu lima? Tengah tangan? Lima bacaan? Boleh, pokoknya jangan ubah huruf, jangan nambah huruf. Tapi menambah atau merubah harokat, ya itu tugas kita. Ya itu tugas. Ya Mas Biantaro, nulis. Satu, maju. Ya ditulis. Satu saja. Satu, kemudian diharokati sigotnya apa, artinya apa. Pertama enak tinggal milih. Ini suka, apa itu? Belakang itu agak susah. Pilihannya dikit. Sisa-sisa. Satu sigot saja, ya. Ya. Dan makanya saya kan bisa beberapa bacaan itu kan dari yang sudah kita pelajari. kan kita sudah belajar sepuluh wajan. Kira-kira sepuluh wajan ini mana yang pas untuk kalimat itu. Kita sudah mengapalkan sepuluh rumus. Nah dari sepuluh rumus ini untuk kalimat ini rumus yang mana saja yang bisa kita aplikasikan. Maksudnya gitu. Saya pinginnya seperti itu. Dua, coba. Mas Haji. Mas Haji. Mas Haji dulu. Nanti dapat jatah Pak Membang ini. Saya pingin yang tengah-tengah juga maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus coba Pak Adi. Terima kasih. 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 Satu gini bisa beberapa sigot Mas Edat, maju Ada enam, paling enggak ini enam ya Enam bacaan Dengan beberapa sigot Sigotnya banyak Bisa sepuluhan sigot Sampai jumpa Tinggal balik aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sudah ya Ada yang ketemu lain Selain enam bacaan ini Dipersilahkan Baik kita bahas Pertama Makrojun Isim makan Tempat keluar Atau juga isim Zaman Berarti ini sigotnya ada tiga Yang kedua Yang kedua Mikrojun Isim alat Alat keluar dari Khoroja yakhruju Dan seterusnya sampai terakhir Mik Nomor tiga Nomor tiga Mukhorrijun Isim fa'il Artinya yang mengeluarkan Fi'il madinya Khoroja yukhor Riju Khoroja yukhor riju Takhrijan Takhrijatan Takhrojan Tikhrojan Mukhor Lawannya Mukhor Isim Mab'ul Isim Mab'ul Yang di Yang dikeluarkan Terus Kelima Mukhrijun Isim fa'il Artinya yang mengeluarkan Maknanya sama Cuman fi'il madinya beda Apa ini Akhroja yukhoriju Ikhorojan Mukhori Mukhorijun Lawannya Mukhorajun Mukhorijun Mukhorajun Isim Mab'ul Yang dikeluarkan Seperti ini Jadi ternyata Satu kalimat Dengan Tanpa harokat ini Ada enam kemungkinan Bacaan Ada enam kemungkinan Bacaan Jangan khawatir Nanti Di akhir-akhir Seolah akan Saya sebutkan Satu Kalimat ini Bisa dibaca Mungkin Nomor 30-an 30-an Bacaan Nanti kalau sudah Kita bahas Nasrib Lugomi Sudah bahas Non Taukit Jadi ternyata Banyak kemungkinan Banyak Kemungkinan 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 Ini lah Yang dibahas Di dalam ilmu Sorof Jadi ilmu Sorof itu Membaca Kemungkinan Bacaan Untuk setiap Kata Jadi ada satu Kata itu Beberapa Kemungkinan Seperti contohnya Misalnya Ini kan Dua huruf Bisa dibaca apa Satu Baca huruf Min Baca isim Man Apalagi Manun Baca fiil Mana Apalagi Munna Amarnya Amarnya Munna Mana Amarnya Munna Dibaca Man pun Sigotnya Macem-macem Man Dibaca Man Satu Sigotnya apa Pertama Di dalam Mukhtarot Isim apa Dulu Mausul Dulu Iya Isim Mausul Terus Isim Syarat Terus Isim Istibham Iya Ini baru Satu Bacaan Ini Maksudnya Sigotnya Udah Tiga Man Isim Mausul Ngertikannya Orang Yang Karena Berakal Orang Yang Mansarat Artikannya Barang Siapa Atau Siapa Saja Man Istibham Siapakah Iya kan Siapakah Nah ini Ini dalam So Sahraf Itu Bahas Seperti Jadi Ternyata Dua huruf Ini Dibaca Huruf Juga Bisa Apa Min Huruf Ya kan Baca Baca Fiil Mana Mun Insya Allah Menyenangkan Belajar Sorof Itu Taruh Orang kebacut Nyeluh Bacut Nyeluh Rapal Lapal Yang Lama Lomba Lapal Lapal Sudah Nanti Nggak Ikut Tiga Kali Masuk Sudah Matarinya Ketinggalan Jauh Sudah Pusing Lagi Tambah Lagi Akhirnya Mengibarkan Bendera Putih Menyerah Itulah Rata-rata Yang terjadi Seperti Itu Jadi Karena Matari Terus Belanjut Bagaimana Kita Bisa Mengejar Jadi Misalnya Ada Sakit Atau Apa Kalau Bisa Dikejar Oh Kemarin Matarinya Apa Kemarin Sampai Dimana Dan Seterusnya Supaya Apa Kita Bisa Tetap Terus Mengikuti Matari Itu Itu Bentuk Juhud Kita Bentuk Kesungguhan Kita Di Dalam Belajar Karena Belajar Ini Butuh Kesungguhan Bahasa Arab Itu Susah Apa Susah Apa Gampang Susah Susah Mudah Susah Mudah Bahasa Arab Itu Susah Butuh Perjuangan Butuh Perjuangan Kalau Mudah Sambil Santai Pun Bisa Bagi Kita Susah Bagi Orang Arab Gampang Bagi Orang Tinggal Di Arab Mudah Tapi Bagi Kita Kalau Kalau Tidak Mau Belajar Susah Belajar Pun Susah Ada Yang sudah Belajar Lebih Dari Dua Tahun Ada Pak Adi Sudah Berapa Tahun Masya Allah Alhamdulillah Sudah 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 Dapat Paedah Lagi Ya Alhamdulillah Alakul Jadi Intinya Ya Kita Harus Apa Senang Dulu Ya Senang Itu Menjadi Kunci Ya Bagaimana Bisa Senang Ya Pertama Kita Harus Niatkan Belajar Bahasa Arab Ini Adalah I Ibadah Bahasa Arab Adalah Bahasa Islam Bahasa Arab Bahasa Quran Dan Sun Sun Jadi Bahasa Kitab Suci Pilihannya Allah Kita Senang Dengan Itu Dan Kita Yakin Banyak Faidahnya Kalau kita Paham Bahasa Arab Dengan itu Mudah-mudahan Kita Termotivasi Lagi Untuk Bisa Serius Dalam Belajar Baik Sekarang Kita Masuk Bab 10 Kalau Disini Bab 2 Tapi Kalau Kita Urutkan Dari 22 Bab Ini Bab 10 Halaman 138 139 Sudah Bab 11 Sekarang 10 Sudah Selesai Tafak Allah Sudah Selesai Sekarang Bab 11 Berarti 5 Aslinya Aslinya 3 Berarti Tambahannya 2 Ini Namanya Fi'il Sulati Mazid Bi Harfaini Fi'il Sulati Mazid Bi Bi Harfaini Wazanya Adalah Apa Tafa'ala Lama 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 Huruf Tambahannya Apa Tak Sama Double Nya Ain Di Sini Berarti Disini Ada Dua Tambahan Tak Sama Double Nya Ain Aslinya 3 Bisa Fa'ala Bisa Fa'ula Bisa Faila Contohnya Di kita Apa Takas Takasaro Takas Takasaro Takasaro diambil dari fiil mujarat apa? Kasaro Kasaro yak siru Apa artinya Kasaro yak siru? Memecahkan Kalau takasaro Jadi pecah Itu kalau dalam ilmu suraf namanya itu Makna mutawa'ah Mutawa'ah itu makna jadi Jadi efek gitu loh Kena efek Misalnya apa? Kasaro Atau libu atau kasaro Arrojulu Alhajara Kasaro Arrojulu Alhajara Apa artinya? Apa artinya? Lelaki itu telah memecah Batu itu Fataka Saro Alhajaru Maka batu itu pun Menjadi pecah Gitu Perbuatannya Perbuatannya batu apa? Menjadi apa? Batu itu pecah Sehingga takasaro itu pecah Atau jadi Pecah Jadi pecah karena efek Pihak lain gitu Takasaro Al Alkubu misalnya Apa artinya? Takasaro Alkubu Gelas itu apa? Pecah Takasaro Hatiku hancur Jadi fail Iya Takasaro Kolbi Kolbi failnya Takasaro Alkubu Kubu jadi Failnya Pelakunya Jadi Takasaro Alhajaru Apa? Batu itu apa? Pecah Takasaro Asawbu Bisa enggak? Baju itu pecah Enggak bisa ya Berarti itu khusus untuk bolo-bolo pecah Karena ada bolo yang pecah Ada yang bolo yang enggak pecah Jadi untuk benda-benda padat biasanya Untuk benda-benda padat Tapi yang bisa disematkan kata pecah padanya Baik Jadi maknanya tadi apa? Dalam ilmu Sorof namanya apa istilahnya? Mutawaah Mutawaah Artinya makna jadi Jadi efek gitu ya Jadi kalau Kasaro Memecahkan Takasaro Menjadi Pecah Kalau makna saling kemarin Namanya apa istilahnya? Makna saling Musyarokah Memutaadikan Fiil Takdiah Gitu kan Ada takdiah Musyarokah Mutawaah Wah Jadi diantara Makna tambahan disini Untuk menunjukkan Makna mutawaah Atau makna Jadi Tapi apa Mesti seperti itu? Jawabnya enggak Terus bagaimana? Ya lihat kamus Atau ngapal Kayak itu aja Memang seperti itu Cuman kebanyakannya Memang mutawaah Mutawaah Contohnya misalnya Adaba Adaba itu kan Mendidik Kalau adaba Atau adiba itu kan Mendidik Kalau tak adaba Menjadi Berpendidikan Gitu kan Menjadi Berpendidikan Alima Alima Mengetahui Kalau tak lama Bukan menjadi tau Bukan Mencari Ilmu Jadi Makna mencari Diantaranya Ya Kalau nasoro Menolong Kalau tanasoro Bukan jadi Menolong Bukan Menjadi Nas Nasroni Tanasoro Fulanun Berarti apa Fulanun itu Pindah agama Sekarang menjadi Nasroni Tanasoro Fulanun Misalnya Fulan sekarang Menjadi Seorang Nasoro Ya Baik Tidak berlama-lama Untuk menjelaskannya Karena yang penting Ngapal disini Wazanya Tafak Ala Mudoriknya Yatafak Alu Dan Dan kalau kita Perhatikan Fi'il Fi'il Mudorik itu Didomah Ketika dia Fi'il Madinya Empat huruf Selain Empat huruf Mesti Fatkah Fa'ala Yaf'il Gitu Tafak Ala Yatafak Alu Tafak Ala Yatafak Tapi kalau Empat huruf Mesti Doma Fa'ala Yufa'ilu Fa'ala Yufa'ilu Af'ala Yuf'ilu Fa'ala Yufa'ilu Dan itu Hanya Empat Wazan Saja Bab Tujuh Lapan Sembilan Sama Sembilan Belas Ya kan Bab Fa'ala Fa'ala Af'ala Sama Fa'lala Itu Mudorik ini Mesti Doma Selain itu Fat Fatkah Berarti Dari Dua puluh Dua Bab itu Yang Huruf Apa itu Mudorahnya Didoma Itu Empat Bab itu Tujuh Lapan Sembilan Sama Sembilan Belas Bab Fa'ala Fa'ala Kemudian Af'ala Sama Fa'ala Fa'ala Yu Fa'ilu Fa'ala Yu Fa'ilu Af'ala Yu Ilu Kemudian Fa'ala Yu Fa'li Selain itu Ya Semua Maka Taba'ada Ya Taba'adu Tafak Ala Ya Tafak Alu Nanti Setelah ini Ifta'ala Ya Fa'ilu Ya Semua Ya Ini untuk Membantu Pengkapal Saja Baik Tafak Ala Ya Tafak Alu Masdarnya Tafak Ulan Jadi Fi'il-Fi'il Madhi Yang ada Tambang Tak Di depannya Maka Masdarnya Nanti Bentuknya Seperti Fi'il Madhi Ya Masdarnya Seperti Fi'il Madhi Cuma Apa Di doma Huruf Sebelum Terakhir Semua Dan itu Hanya Tiga Wazan Bab Sepuluh Sebelas Sama Bab Dua Puluh Nah Bab Sepuluh Apa Kemarin Tafak Ala Yang Ini Tafak Ala Nanti Bab Dua Puluh Tafak Lala Nah Bab Dua Puluh Tafak Lala Nanti Untuk Masdarnya Ini Sama Seperti Fi'il Madinya Cuma Apa Di doma Huruf Sebelum Akhir Sehingga Tafak Ala Masdarnya Tafak Ulan Karena Sudah Berubah Menjadi Isim Kan Ditanwin Ya Karena Sudah Berubah Menjadi Isim Ditanwin Tafak Ulan Tafak Ala Tafak Ulan Tafak Lala Tafak Lulan Jadi Bedanya Ini Nanti Kalau Misalnya Ada Ada Tambahan Tanwin Berarti Mungkin Dia Dibaca Nasop Berarti Ini Berarti Mas Berarti Apa Dengan Mendoma Huruf Sebelum Terakhir Tafak Ala Tafak Ulan Tafak Ala Tafak Ulan Tafak Lala Tafak Lulan Seperti Ini Yang ada Tambahan Tak Di depan Cuma Tiga Sepuluh Sebelas Dua Puluh Ini Baik Tafak Lulan Terus Isim Fa'ilnya Mutafak Lilun Untuk isim Fa'il Yang fi'il-fi'il Lebih dari Tiga huruf Kan Mengacu Kemu Mudariknya Jadi huruf Muduro Diganti Mu Itu Itu Ya Tafak Alu Menjadi Mutafak Sebelum Akhir Di Kasroh Mutafak Ilun Mutafak Alun Amernya Tafak Al Terus La Tafak Al Mutafak Alun Baik Kita tasrip Sama-sama Tafak Al Silahkan Sekali lagi Sekali lagi Baik silahkan dihafal Dua menit Ini maksud saya Saya beri waktu Untuk menghafal Nanti kan Antum Ini sudah menghafalkan Walaupun nanti lupa Tinggal merojak lagi Sambil saya bagi Ini hasil ujiannya Insya Allah Masa idat Salah satu ini Ini yang dibawah Halikun Ini yang binasa Tolong teliti Yang ini Sudah ilham ada Ya Ilham saja loh ya Karena ilhamnya ada dua Yang ini ilham fakot Mana ini Yaudah cari sendiri ya Pak Biantara Ini dapat seratus ini Masya Allah Mas Deni Kurniawan Sambil dicek ya Barangkali ada kesalahan Pengoreksian Pak Bambang Mas Ahmad Arief Yanto Ada Abu Alif Insya Allah Ilham nerwah yuda Ditingkatkan lagi ya Kemudian Pak Sutarno Selamat datang Ya belajar lagi ya Sama ini Maaf ini Sobek ini Ditingkatkan lagi ya Ditingkatkan lagi ya Pak Gumilar Pak Gumilar Insya Allah Dipertahankan Pak Saudara Muhammad Abdul Honi Ya Lebih semangat lagi ya Barangkali Pak Sugeng Tidak masuk Surah Iqbal Insya Allah Dipertahankan ya Barangkali Surah Iqbal Surah Iqbal Surah Iqbal Surah Iqbal Insya Allah Ditingkatkan lagi Pak Sihana Dhamifta Muhammad Saifuddin Markit Utama Insyaallah diingatkan lagi Pak Assalamualaikum Surah Muhammad Tamiimulullah Dipertahankan terus Surah Muhammad Arifin Singgal nambah bateri sudah ada di dokteran Hanur Caya Agung Padi Assalamualaikum Dipertahankan Masuk Tanto Ferry Semangat lagi Zulfan, Saudara Zulfan Insyaallah dipertahankan ya Selarian Hidayat Insyaallah ya Tingkatkan lagi Pak Heru Ditingkatkan lagi Pak ya Sudah bagus Rasalim Tingkatkan lagi Saudara Akbar Aji Bagus Pertahankan Tingkatkan terus Ahmad Dwi Soeharto Insyaallah Dipertahankan Surah Ahmad Arifianto Ya dari ujian ini Kira-kira apa Komentar Antum Komennya gimana Terlalu cepat Atau kurang cepat Atau sudah pas Tas bikin semangat Apa latihannya kurang Apa kebanyakan Selesa cukup ya Porsinya ya Ini saya membuat buku latihan ya Membuat buku latihan Tasrif Baik istilahim Ada dua paket itu Sebenarnya saya sambil Menyusun Bukunya juga Saya susun Itu kita gunakan Untuk mengkoror Di mahat ilmi yang ada Di Karanganyar Di itu ada Buku khusus materinya ada Saya buat tipis ringkas Supaya apa Merojahnya mudah Emang disitu gak ada latihan Gak ada Contoh yang lain Pokoknya khusus Materi Itu buku Materinya Panduannya Terus khusus buku latihan Saya buat dua Yang paket satu Atau buku satu Untuk latihannya itu Yang bina salim saja Tasrif istilahim 22 bab Jadi Itu mengacu pada Buku latihannya Saya buatkan Beberapa kalimat Nanti ditulis Tasrifnya Terus Habis itu Kita ambil Comot-comot-comot gitu Diberi harokat Dengan harapan apa Membiasakan Kayak gini Bacanya ini Ikut ini berarti Kayak gini Bacanya ini Ikut Dan ini harus Dibiasakan melalui Menulis Membaca Menulis Membaca Jadi saya buat Buku latihan itu Dengan harapan Satu Banyak latihan Nulis Karena diantara Metode menghapal itu Dengan Dengan Nulis Ya kalau nanti Antum menghendaki Bisa kita Perbanyak Atau antum Kita kirim pdf-nya Nanti antum Perbanyak sendiri Bagi yang Menginginkan Insya Allah Seperti Itu sudah lama Pak Sudah Tiga tahunan Untuk kita Teman-teman Yang ada di Karanganyar Sudah Cuma ada beberapa Yang Kita revisi Karena ada Beberapa kesalahan Ya maklum Medisi pertama Kan Kita Ada beberapa Revisi Termasuk Filenya Saya berikan Kepada Mestad Rianto Itu untuk Dipakai Di EALC Yang di pagi Di ahad pagi Tapi Ditambahin Beberapa Poin Sama beliau Ada Penambahannya Yang di Pakal Setrianta Itu file Dari saya Kemudian Ditambahin Beberapa Untuk apa itu Yang materinya Ditambah Tase Perlu Grup Barangkali Cuma Di buku Itu kan Saya Pakainya Tasrib Istilahnya Sampai Majahul Karena Buku Panduannya Buatnya Seperti itu Sekalian Karena Kita Mengacui Di sini Nanti Terlalu Banyak Tambahnya Maka Saya Mencukupkan Di sini Majahul Kita Khususkan Cuma Gak Apa-apa Di buku Latihan Itu Nanti Dijelaskan Kemudian Dikerjakan Sesuai Instruksi Seolah Mudah Jadi Di bedanya Cuma Di situ Ada Bina Majahul Ya Fiil-fiil Majahul Maknanya Di Jadi Kalau Koroja Atau Misalnya Kotala Membunuh Walau Kutila Telah Dibunuh Makna Majahul Makna Pasif Jadi Fiil-fiil Dengan Makna Pasif Kalau Di sini Kan Cuma Mentok Sampai Sembilan Ya Masing-masing Punya Plus Punya Minus Kalau Di sini Apa Plus Ringkes Kan Nasrib Sepuluh Sama Nasrib Belapan Bebannya Jelas Banyak Sepuluh 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 Cuma Apa Itu Plusnya Plusnya Kalau Yang Sampai Sepuluh Kolom Tasrib Sampai Majahul Untuk Bina Majahul Jelas Lebih Mudah Lebih Kuat Di Pemahaman Seperti Saya Mengacu Pada Beberapa Kitab Tasrib Yang Ada Saya Baca Kemudian Saya Coba Buat Ringkasan Supaya Lebih Mudah Dipahami Jadi Kita Membuat Itu Kita Sesuaikan Dengan Kurikulum Karena Jamnya Itu Cuma Sepekan Itu Dua Jam Dan Materi Itu Setahun Harus Selesai Maka Kita Buat Kita Buat Itu Karena Mengacu Pada Keadaan Terus Kalau Pakai Ini Dengan Satu Jam Pelajaran Atau Dua Jam Pelajaran Ya Kan Dan Satu Jam Ini Cuma 40 Menit 40 Menit Kali Dua Setiap Pekannya Cuma 80 Menit Dengan Pertemuan Dua Kali Tersebut Atau Dua Jam Pelajaran Selama Satu Tahun Kan Sangat Kurang Maka Kita Harus Banyak Latihan Disitu Harus Banyak Latihan Penugasan Jadi Masuknya Disana Cuma Tiga Kali Maka Harus Banyak Tugas Saya Buat Buku Latih Baik Alakulihal Yang Penting Nanti Tidak Mengalahkan Materi Materi Yang Lain Karena Yang Lain Juga Penting Semuanya Karena Disini Masuknya Lima Hari Nanti Yang Bisa Memadukan Bisa Menggunakan Buku Latihan Itu Untuk Menambah Media Kita Di Dalam Tatbik Praktek Di Dalam Tasrif Baik Sudah Hapal Sekarang Jadi Lupa Waduh Tadi Sempat Lupa Lagi Baik Kita Coba Tafak Ala Mulai Sekali Lagi Kita Ambil Contoh Yang Dari Tabel Takas Saraya Mulai Mulai Sekali Lagi Baik Dari Satu Baris Tasrif Ini Saja Ini Sudah Bisa Dibaca Berapa Bacaan Satu Urut Takas Saro Dua Takas Surun Tanpa Alif Bacanya Rova Berarti Takas Surun Terus Takasar Sudah Sudah Berapa Bacaan Tiga Ini Baru Satu Tasrib Istilah Baru Satu Wah Wajan Ini Sudah Tiga Tiga Kemungkinan Bacaan Takas Saro Berarti Fiil Mati Takasur Masdar Takasar Pilamer Gitu Pil Pilamer Nah Ini Belum Kita Tasir Ulugowi Nanti Kalau Udah Ditasir Ulugowi Tambah Mengembang Lagi Tambah Banyak Kemungkinannya Tambah Banyak Kemungkinannya Makanya Kita Mingin 22 Bab Ini Yang Wazan Sama Bina Soh Ini Betul Dikuatkan Dulu Ini Harus Kuat Dulu Karena Nanti Semakin Kesana Itu Tidak Mungkin Semakin Mudah Semakin Susah Materinya Gitu Gitu Semakin Susah Jadi Semakin Banyak Nanti Materi Artinya Saya Memilih Metode Kan Ada Ada Yang Ajarkan Satu Bab Ini Bahas Semua Baik Yang Salim Muto Ajawab Nakis Yang Muktal Muktal Dibah Sekalian Semuanya Baru Pindah Bab Kalau Saya Enggak Saya Pilih Metode Yang Pokoknya 22 Kena Semua Ya Kan Ambil Yang Sokhih Dulu Karena Yang Sokhih Lebih Mudah Itu Dikuatkan Dulu Terus Nanti Balik Bab Satu Ambil Muroja Sambil Nambah Muroja Nambah Muroja Nambah Muroja Dengan Harapan Apa Nek Di Bulan Balanya San Saya Nampal San Saya Ngelotok Gitu Maksud saya Ngelotok 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 Di luar Kepala Maksudnya Tanpa Mikir Di luar Kepala Ilang Abang Maksudnya Sudah Menjadi Reflek Tanpa Mikir Maksudnya Di luar Kepala Tanpa Mikir Baik Sekarang Kita Ambil Satu Contoh Jadi Yang ikut Tasrib Ini Ini kan Sebenarnya Di dalam Contoh Ini kan Binak Banyak Ini Coba Di dalam Tabel Contoh Bawah Ini Ada Berapa Baris Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Binak Ya Tuh Kenal Binak Bukan Binik Bina Apa Bina Itu Bangunan Fiil Itu Berarti Pembahasan Al-Fi'lu Binadori Ilah Bunyati Bunyan Itu kan Binak Bina Bina Itu Bangunan Fiil Bangunan Fiil Itu kan Mesti Muttal Sohi Apa Itu Salim Mudo'af Mahmus Misal Ajawaf Nakis Lafif Mavruk Lafif Itu Bina Itu Isinya Sepuluh Istilah Bina Maka Disini Binak Sebenarnya Ada Tujuh Ada Tujuh Cuma Di dalam Tasrib Cuma Du Du Dua Apa itu Sohi Sama Muttal Akhir Berarti Nanti Yang Nakis Lafif Mavruk Sama Lafif Makrun Itu Tasrib Satu Ikut Tawaf Itu yang Muttal Akhir Selain itu Berarti Yang Bina Sohi Sohi Ini Maksudnya Salim Sohi Ini Maksudnya Salim Karena Mudo'af Kan Juga Sohi Ya Enggak Mudo'af Itu kan Sohi Maka Disini Istilah yang tepat Sebenarnya Salim Bukan Sohi Karena Mudo'af Pun Sohi Jadi Salim Istilah yang tepat Salim Jadi Salim Mudo'af Misal Ajwaf Jadi Empat baris Nasrib Nasrib Takasaro Sebenarnya Disini Takasaro Ini Satu contoh Kemudian Contoh Yang lain Ada berapa Berarti Empat Kali Empat Berarti Berapa 16 Contoh Yang Seperti Takasaro Ini Ada 16 Contoh Disini Termasuk Yang Salim Mudo'af Misal Dan Ajwaf Seperti Misalnya Tabayana Tabayana Tabayyanu Tabayunan Tabayun Tabayunan Takaroro Takaroru Takaruron Sama Jadi Yang Tasribnya Seperti Takasaro Disini Ada Ada 16 Jadi Disini Ada Empat Bina Sehingga Nanti Ketika Kita Mengulang Lagi Cepat Banget Ini Sepodo Ini Sudah Selesai Karena Ini Sudah Bisa Berarti Yang Ini Dianggap Bisa Cepat Lewat Aja Nanti Baik Kita Ambil Satu Contoh Disini Misalnya Meja Paling Depan Taat Daba Meja Belakangnya Tanah Fala Meja Nomor Tiga Tangal Lama Terus Meja Belakang Sendiri Baris Belakang Sampai Mentok Tanah Soro Ya Persiapan Dulu Silahkan Dua Menit Boleh Ditulis Boleh Tidak Boleh Tidak Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang berpendidikan itu apa Pak Bambang? Yang berpendidikan, mutaat jibun. Mutaat jibun, bagus. Jadilah orang berpendidikan, apa? Taat dap. Apa? Taat dap. Ya, baris kedua. Tanaf Fala, silahkan. Tanaf Fala, ya tanaf falu, tanaf unan, mutanaf tilun, mutanaf falun. Tanaf falu, tanaf tanaf, mutanaf falun. Ya. Orang yang sholat sunnah, apa berarti? Mutanaf tilun. Sholat sunnah lah? Tanaf fal. Tanaf? Tanaf fal. Baik. Baris nomor tiga. Ta'alam. Mencari ilmu, bahasa Arabnya apa ini? Mencari ilmu? Ta'allum. Tidak? Kalau orang yang mencari ilmu, muta'al lim. Ada kitab namanya apa? Ta'limul muta'al lim. Ta'limul muta'al lim. Apa? Mengajari orang-orang nyari ilmu. Ta'limul muta'al lim. Itu kitab tentang masalah adab-adab menuntut ilmu. Ya, ta'limul muta'al lim. Ta'lim dari alamah, muta'al lim dari ta'al lim. Ta'lim itu kan ngajari itu. Maka mau kemana? Mau berangkat ta'lim. Berarti mau ngapa itu? Ngisi pengajian. Ya iya itu. Ta'lim itu ngisi pengajian. Ya. Ya pergi ngaji itu aja. Kalau ta'lim kan ngajar. Iya kan? Kan alamah yu alimu kan ta'lim. Apa artinya? Mengajari. Mengajar. Kemana mas? Ta'lim. Ngajari. Ngajar. Ngajar dimana? Enggak kalau peserta. Kalau peserta ya jangan ta'lim. Iya kan? Ya kan gitu. Ta'lim itu kan ngajari. Kalau kita kan jadi mau ta'al. Jadi ta'alum berarti mau kemana? Ta'alum. Gitu kan? Iya kan? Yang bener apa? Ta'alum. Apa ta'alum? Tolabul ilmi. Iya kan? Apa maknanya ta'alum? Mencari ilmi. Pergi ngaji ya ta'alum. Iya kan? Kalau majelis ta'lim. Majelis. Ta'lim ya itu. Bagi ustadnya itu majelis ta'lim. Bagi muridnya? Majelis ta'alum. Iya kan? Bagi ustadnya majelis ta'lim. Iya enggak? Iya kan? Iya. Kan ada dalam sebuah KBM itu ada guru, ada murid. Iya kan? Kan enggak mungkin kalau dodo-doanya pengajar kan enggak mungkin. Tapi kalau gurunya kan enggak majelis. Apa? Muridnya yang majelis. Majelis itu kan tempat. Tempat saya ngajar itu majelis taklim. Majelis kan tempat. Tempat duduk untuk ngajar. Berarti kan tempat saya ngajar. Berarti majelis taklim. Majelis pengajaran. Ya tapi sudah istilah ma'ruf ya rasa dipermasalahkan. Belajarnya ma'ruf ya. Belajarnya ma'ruf ya. Malah. Malah. Betahwi silahwi. Ngeri. Jadi menghadiri majelis taklim. Boleh enggak ya? Enggak apa-apa. Itu sudah urof ya kan? Majelis taklim. Karena apa? Menghadiri majelis taklimnya Ustadz Bulan. Nah itu kan ada yang ma'dub. Antum dibatah gitu sudah kao juga kan? Ya boleh. Kenapa? Karena ma'dub. Kenapa? Menghadiri majelis taklimnya Ustadz Bulan. Bagi Ustadz Bulan itu majelis taklim. Dan saya menghadiri majelisnya beliau. Jadi menghadiri majelis taklimnya Ustadz Bulan. Majelisnya Ustadz Bulan itu dimaktub. Mana? Majelis taklim. Gitu kan? Tapi supaya apa? Kita tidak terkesan mau ngajar ya kan? Apa? Ya mau ngaji. Itu kan sudah selesai. Jadi kalau taklim itu kan ada kemungkinan dia menjadi pengajar. Dia sebenarnya enggak apa-apa sih ya kan? Enggak apa-apa memberitahu mau kemana? Mau ngajar gitu kan? Tapi kan sebagian orang lebih mengambil sikap rendah diri gitu ya. Maksudnya dalam artian apa? Dia tidak ingin menonjolkan. Mau sing isi akura gitu kan? Mau kemana? Mau ngaji gitu kan. Mau? Mau ngaji. Bapak dari mana? Dari Seloma kemana? Mau ngaji. Oh mari berangkat sama-sama. Oh ternyata sampai di masjid loh. Ustadz itu. Dan itu pernah terjadi kan? Bareng sama Ustadz. Oh ternyata Ustadz yang ketemu di jalan tadi. Tanya apa? Mau kemana? Mau ngaji. Kan juga enggak salah juga kan bagi Ustadznya. Ustadznya juga ngaji juga. Baik. Tanah Soro. Paling belakang yuk. Tanah Soro. Lupa. Banyakan selingan jadi lupa. Yo Bismillah. Tanah Soro. Tanah Soro ya. Jangan Tanah Sar. Tanah Soro. Keulangi, Tanas Soro Orang yang berubah jadi Nasroni Apa? Mu Tanas Soro, jangan berubah jadi Nasroni Lata Tanas Soro Ya, bab ini kita anggap selesai Masuk bab berikutnya, bab 13 If Ta'ala Baik Ya, 12 12, abis 11, 12 ya Pengenin dan rampung Terlulas, berarti terlulas lima Dan rampung Ya, If Ta'ala Berapa huruf ini? Masih lima huruf Masih lima Maka disini tertulis bab 3 Bab 3 itu untuk kelompok 3 plus 2 Maksudnya gitu ya Jadi bab 3 dari kelompok fiil 3 plus 2 Karena total ada lima kan? Ada lima dan ini wazan ke 3 Cuma kalau kita kaitkan 22 Bab ini bab 12 If Ta'ala Tambahnya apa ikhwah? Alif dan Ta Berarti aslinya fa'ala Contoh Ijtama'a Berarti aslinya Jama'a Ijtahada Jahada Jama'a Artinya Mengumpulkan Kalau Ijtama'a Berkumpul Atau jadi Kumpul Menjadi kumpul Atau berkumpul Ustadz mengumpulkan para santri Maka para santri pun Berkumpul Maka para santri pun berkumpul Itu nanti maknanya juga sama Mutoh Mutawa'ah Makna jadi Jadi Jama'a mengumpulkan Ijtama'a menjadi berkumpul Perhatikan karena ini lima huruf Mudariknya Huruf pertama Di Fatkah Ijtama'a Ijtta'a Dan ini ciri Fi'il-fi'il yang diawali Hamzah tambahan Diawali alif tambahan itu Mesti mudoriknya sebelum akhir Mesti kasroh Ciri khas ya Mesti itu Af'ala Ayuf'ilu Belum akhir Ijtama'a Ijtama'a Ijtama'u Masdarnya Ijtima'a Sehingga perbedaan antara isim dan fi'il disini Apa? Jadi untuk fi'il-fi'il yang ada tambahan alif Masdarnya ini juga ada tambahan Alif Contoh Ketika ada tambahan misalnya af'ala Ya kan? Maka masdarnya sebelum akhir tambah Alif Menjadi Ijtama'a 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 Maka apa? Sebelum akhir tambah Alif Maka nanti perhatikan bedanya Kalau ini ada alifnya Berarti mas Masdar Ada alifnya ini Balik Ij Nah ini apa? Kalau isim ti Bacanya Kalau fi'il Ta' Ijtta' Ijtti Beda'a Ijtta' Ijtti Dibaca Ijtti Kalau Ini Ijtama'a Ijtima' Apa berarti Ijtima' itu? Ya perkumpulan Yaitu berkumpul Hari Ahad kita Ijtima' ya Di sini Apa Ijtima' berarti? Kumpul Mau kemana? Ijtima' Acara apa ini? Ijtima' Apa Ijtima' Kumpul Banyak orang ada apa ini? Ijtima' ini Lagi Ijtima' Kumpul Ijtima'an Simfa'ilnya Mujtami'un Mav'ulnya Ijtama'un Amr Ijtami' Kenapa ada tambahan Alif? Karena kalau tidak ada Alif Maka tidak bisa di Baca Coba Alif dihilangkan Bacanya Ijtami' gitu Gak bisa Maka tambahan Alif ini Dibutuhkan karena Huruf pertama Sukun Kalau huruf pertama Tidak ada Alif Contoh tadi Tafa'al Gak usah pakai Itafa'al Gak usah Repot-repot Tafa'al Tafa'al Gitu kan Ya cukup Fa'il Fa'il Tanpa ada tambahan Karena huruf pertama Tidak Sukun Nah ini Sukun Ifta'il Ijtami' Latafta'il Latajtami' Mufta'alun Mujtama'un Ya mufta'alun disini apa? Pada kolom 9 Simzaman Simakan Mazdar Mim Sehingga Mujtama'un disini ada Berapa makna berarti? Empat makna ya? Mujtama'un Isim Maf'ul Kemudian Mujtama'un isim Zaman Mujtama'un isim Makan Mujtama'un Masdar Maka masyarakat itu Bahasa Arabnya apa? Mujtama' Mujtama' Kenapa? Masyarakat itu tempat kumpulnya Orang Maka bahasa Arabnya apa? Mujtama' Mujtama' itu masyarakat Ya masyarakat kalau dalam bahasa Arab Baik kita tasrip Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun Ifta'illah tafta'il mufta'alun Silahkan Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun Ifta'illah tafta'il mufta'alun Sekali lagi Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun Ifta'illah tafta'il mufta'alun Ya jadi diusahakan sebelum menghafal itu apa? Bacanya lancar Jadi antum jangan sekali-kali menghafal Kalau membaca belum Jadi diusahakan baca pelan-pelan dulu Temponya naikkan Makin cepat, makin cepat, makin cepat Selalu nanti menghafal cepat juga Tapi kalau membaca masih grudal-grudul Kita mencoba menghafal itu susah Itu salah satu triknya seperti ini Kita ambil contoh Ijetama'a Ya silahkan Ijetama'a Ijetami'u Ijetima'u Ijetami'u 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 Aparnya Ijetami'u Berkumpulah Ijetami'u Vilmaidan Berarti apa? Berkumpulah di? Di lapangan Ijetami'u Vilmasjid Berkumpulah di? Di masjid Perhatikan contoh-contoh Halaman 140-141 Ya disini Untuk tasripnya Yang disini ada Tujuh binak Cuman yang ikut binak salim Cuman ini tok sokhih ini ya Paling atas ini yang lain nanti tasripnya sendiri Beda semua Beda dengan bab sebelumnya Jadi nanti tujuh binak ini punya tasrip Sendiri-sendiri Yang sama paling nanti Nakis lafif mafruk sama lafif Makrun saja yang lain beda Maka contoh yang ikut Ijtama'a ini 4 disini Pertama apa Iktarobah Ini mujaratnya apa Korubah Bab 6 Korubah apa korubah Dekat Kalau Iktarobah menjadi Ijtahada Jahada Jahada Jahadu Istobaro Sobar Ini dari apa Sobaro Kok ada toknya gimana ini Ini nyelernah sendiri nih Harusnya apa Harusnya apa Istobaro Ini salah cetak Ini salah cetak atau gimana ini Jadi memang Ini ada Ada pengecualian Jadi kalau Huruf faknya ini Sot Dot Tok Maka tak jadi Tok Jadi huruf Sot Kalau fak fiilnya itu berupa Sot Dot Tok Dok Nah itu Empat huruf itu Maka huruf tak pada ifta'ala Menjadi Tok Menjadi Tok Maka disini aslinya apa Is Istabaro Aslinya Cuman karena tak jatuh setelah Sot maka tak menjadi Menjadi tok Seperti Soluha Soluha Ini bab 6 Kalau diikutkan ifta'ala Harusnya apa Hmm Harusnya menjadi Is Ta La Iya tak Istalah Ya enggak Is Talaha Kan gitu Cuman karena Tak ini jatuh setelah Sot Maka apa Diganti Tok menjadi apa Istolaha 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 Yastolihu Istilah Bahasa akhirnya kan istilah Istilah itu dari kata Solaha Soluha Apa artinya soluha Pantes Baik Jadi kan Istolaha Karena tak ini apa Tak ini jatuh setelah Sot Maka tak berubah menjadi Tok Istolaha Jadi diingat ini Bukan Bukan apa Salah cetak ya Salah cetak Tidak Wazhani Tak Istahada Intasolo Ngeleneh Dewi Istah Istobaro Ini harusnya Istobaro Enggak Ini memang Ada pengecualian Jadi untuk Iqbab Ifta Allah ini Kalau Fak fiilnya Sot Tok Tok Sot Tok Tok Ya kan Maka Taknya ini ganti apa Tok Dan juga Kalau berupa apa Dal Berupa dal dan dal Maka tak diganti juga Dengan huruf yang sama itu Dal atau Dal Contohnya misalnya Dakaro Dakaro Kalau ikut ifta Allah harusnya It takaro It takaro Nah kemudian tak dirubah menjadi Dal Maka menjadi It takaro Seperti itu Baik Kita tasrip Ambil satu contoh Misalnya Iktaroba Apa artinya Iktaroba Jadi Kita tasrip Sama-sama Langsung bisa Iktaroba Yuk mulai Sekali lagi Sekali lagi Baik PRnya Menghafal Wazan Dan contoh Bab 11 dan 12 Menghafal Wazan Bab 11 dan 12 Lengkap ya Wazan dan contohnya Contoh itu Maksudnya contoh yang di Tabel Tafak Allah Takasaro Ifta Allah Ijikta Yang kedua Silahkan di tasrip Fiil Ijikta Hadha Istobaro Dan Intasoro Tiga itu sisanya Yang kedua Tulislah Tulislah Tasrip Fiil Ijikta Hadha Istobaro Dan Intasoro Baik Sampai disini dulu Kita Istirahat Untuk Salat Maghrib InsyaAllah Kita lanjutkan Baada Maghrib Dengan pelajaran Pikih InsyaAllah Nabi Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Salah satu ada Buong Buong